Nah, sekarang gini yang jati, ini pertanyaan, kita masuk di termin-termin akhir ya. Jadi, kalau kita lihat nih, Bung Karno ketika di akhir jabatannya kan seperti itu, artinya tidak baik-baik saja. Pak Harto juga sama, tidak baik-baik saja, menjelang akhir jabatannya. Artinya bisa dibilang Satrio Wirang, banyak yang jadi pemimpin di Republik ini itu, itu menjelang akhir jabatannya, itu Wirang. Pak SBI yang mengamanyakan korupsi, di akhir jabatannya kadernya korupsi juga semuanya, ya kan? Nah, ini jangan-jangan nanti di akhir ini Pak Jokowi juga sama, ini kan ada yang menduga, ini ada kaitannya sama karena bangsa, ini adalah bangsa yang tidak bersyukur. Seperti, seperti Aburijin sekarang milik orang barat Australia, seperti Indian sekarang milik orang barat itu. Nah, anehnya ketika itu, yang menolong kita itu siapa? Ibu Ratumas, Laut Selatan. Pernah saya nyimpan fotonya itu, jadi armada 7, 11 kilo dari Cilacap, ada seorang wanita jalan-jalan di pantai berbaju hijau. Dan di foto waktu itu disebarkan surat kabar ada kok, setelah itu mereka mikir, wah gak mungkin ada wanita berani jalan-jalan-jalan, enggak diutuk, pucuk gunung itu bedil semua atau meriam semua. Akhirnya enggak jadi darat, gitu. Oke, apa benar Bung Karno secara fisik tidak digubur di Blitar? Lalu Bung Karno aslinya digubur di mana? Kalau secara fisik ada di Blitar, tapi karena saya itu ikut ke dalam makam, mindah juga, ternyata itu tulang satu aja enggak ada. Jadi moksa yang menurut saya paling sempurna itu adalah moksa Bung Karno, jiwa dan raganya dalam bentuk sukma sudah. Apa benar sukma-nya Bung Karno sekarang di Gunung Lawu ya? Kalau namanya sukma itu tidak mengenal ruang dan waktu, di mana misalnya darah ngumpul di RT, di Rian Barat sana, bicara tentang nasionalisme mungkin ya, bilo crossover, langsung ke sana. Nah, kalau yang mau swan ke yang jati itu apakah ada jadwal-jadwal tertentu? Enggak ya, karena saya itu udah tua, kalau mau ke sini, calling dulu, kira-kira waktunya jam berapa, bisa gitu. Saya senang kalau ada yang datang, ya di sini nggak cari ilmu, tapi ngomong-ngomongan, ngobrol. Tapi hampir naik gitu aja. Sesuai cita-cita Bung Karno, buat kita jangan menjadi buruh di negeri sendiri ya, bagus itu. Mohon tanya mas, apakah Ratu Kidul itu muslim? Pakai jilbab apa enggak? Kalau yang saya lihat itu, enggak, malah ngore rambut. Ngore rambut. Tapi aneh, kadang-kadang menemuin itu tidak harus berbentuk sosok seperti manusia. Seperti yang Mas Indra lihat, saya moto jam 10 siang di Gunung Kumbang itu, meluar dari laut gitu, lalu ada sinar seperti sayap gitu. Oke, yang jadi penganut Sabto Darmo kah? Enggak ya? Belum pernah saya, tapi dulu waktu di Blitar, saya itu akrab dengan bapak-bapak Sabto Darmo, karena saya waktu itu, kalau misalnya agak sakit, itu ditolong oleh beliau, dikasih jamu-jamu, lalu disewok gitu istilahnya ya. Oke, teman-teman suaranya di TikTok hilang kah? Atau ada masalah kah? Oke, saya pikir karena ini sudah cukup lama, kita ngobrolnya dengan yang jati. Oh, masih aman ya? Oh, tadi hilang gitu. Oh, soalnya tadi ada yang sambat suaranya hilang. Iya, yang disuruh cerita sedikit untuk akhir ini tentang Darmo Gandul loh ya. Darmo Gandul? Apa yang itu ya? Darmo Gandul. Darmo Gandul itu, kalau menurut demat saya, itu hanya satir ya, satir itu prediksi yang ditulis dalam sastra, lalu diceritakan sedemikian rupa gitu. Tapi, ya itu tadi, orang Jawa itu kalau membuat gambaran itu, mesti kita harus cermat bagaimana meneliti yang sebenarnya gitu. Kalau menerangkan secara khusus, saya juga nggak pernah, jadi nggak tahu saya. Iya, iya. Oke. Kalau Sabdo Palon ya? Sabdo Palon itu saya agak lain dengan umum ya. Iya. Saya urai dari kata, Sabdo itu dawoh, Palon itu pailu. Jadi suatu saat ada paradigma baru, ada pikiran baru yang menjadi panutan seluruh manusia. Mungkin kalau zaman Nabi, seorang Nabi, lalu fatwanya ditulis menjadi kitab suci, begitu. Nah, nanti Sabda yang terakhir, itu harus sesuai dengan era dan zaman. Kita masuknya, sudah masuk era Android, dan masuk milenium ketiga. Sudah, sudah dada istilah katanya, harus real dan rasional. Termasuk mencari Tuhan. Tuhan harus dinyatakan. Iya, harus dinyatakan. Diilmiahkan. Diilmiahkan. Padahal mainstream, oh Tuhan nggak bisa dirasionalisasikan. Itu bagi orang yang males berpikir, dan memang pikirannya nggak nutut. Kalau orang Jawa nutut. Yang disuruh ngasih wejangan untuk generasi bangsa, agar bisa usaha mandiri. Apa? Petuahnya apa? Petuah saya gini, pada waktu kita lahir, itu diadakan. Kalau secara rasional, indung telur yang dirahim ibu itu jumlahnya satu. Dan dikirim oleh sperma dari bapak yang jumlahnya ribuan. Kenapa yang jadi kok hanya satu? Mungkin kembar dua, tiga, itu lima, jarang sekali. Pasti dilahirkan itu, pasti diberi sesuatu. Karena dilahirkan, kita nggak bisa minta. Hanya kuncinya ini yang kadang-kadang sudah dilupakan. Oleh karena itu, satu, kalau saya, karena saya kebetulan hidup di pulau Jawa, kultur saya mengikuti orang Jawa. lahir saya itu apa? Pon legi, pahing, kliwonnya itu apa? Kalau hari itu, nggak penting buat saya. Yang penting pon wagi, kliwon legi. Legi, warnanya putih, tempatnya di timur. Pahing, warnanya merah, tempatnya di selatan. Lalu pon, warna kuning, tempatnya di barat. Lalu wagi, warna hitam, tempatnya di utara, kliwon di tengah, netral. Jadi kalau misalnya saya mau bisnis, gitu ya, mau bisnis gitu, entah dagang cilik-cilian gitu ya. Pulang itu dinolnya apa? Kalau lari pahing, saya itu pakai kaos merah. Kaos merah, makanya kaos saya itu, warnanya mesti lima itu. Itu biasanya, eh kok dilelah kok, lancar-lancar saja. Dan secara fisiologis, itu musuh bisnis itu, sudah down lebih dulu. Biasanya gitu. Yang kuncinya sehat, usia panjang apa resepnya? Ya itu tadi, ojo makan lan ngombe, sing rusak jiwa lan rogo. Lalu yang kedua, jangan mikir tentang kematian. Kematian itu, enggak usah dipikir, setengah karpe dewe. Ya itu. Yang dipikir, apa sesu, sing tak tandangi. Apa? Apa sing durungono? Apa sing durungono? Seperti tadi, Mas Anu Indra, kemarin itu saya dihibur, lukisan itu. Saya beli itu murah. Saya beli murah. Lukisan jago tarung, pelukisnya itu terkenal, di Jogja, godenya seperti itu. Saya beli itu, ya ada, enggak sampai 2 juta setengah. Tadi dilihat orang, saya minta berapa? Minta 25 juta. Ya. Ya, enggak apa-apa. Namanya itu, enggak nipu, sah, enggak gang. Dan itu, di toko enggak ada, kulaan ya enggak ada. Langkah. Oke. Nah, sekarang gini, yang jadi, di akhir ini, penjelasan tentang Lingga Yoni yang jadi. Dikenggian jelasakan soal, perkawis Lingga Yoni. Lingga Yoni itu adalah, kepercayaan pertama, pada waktu si Jawa itu sadar, bahwa hidup itu, dimulai dari, ibu dan bapak. Yoni itu ibu, Lingga itu bapak. Kalau pengen tahu kira-kira, sekitar, ribuan tahun yang lalu, di des, di Blitar, di des yang enggak perang, itu vulgar banget. Ada dua orang raksasa, yang satu laki-laki, membawa Lingganya itu, sampai hidung di sini, yang putri, duduknya vulgar di depannya, membawa, Yoni. jadi, apa, anunya ibu, gitu ya. Kalau orang enggak, ketika itu tahun 65, pernah dipeceli itu. Peceli. Padahal itu suci. yang meceli adalah orang-orang yang enggak, faham tentang tadi Lingganya. Bahkan, kalau kita pergi ke Mekah, ke Kaabah, dalamnya itu apa isinya? Linggayoni. Linggayoni. Dan yang ngirem siapa? Mbah kita, seorang Brahmana, dari Gunung Penanggungan. Saya pernah masuk di dalam. Isinya Linggayoni? di dalam kata itu. di batu merah segini. Tingginya segini, kira-kira, satu meter persegi, gini. Terus, itu, itu, bapaknya di atas, itu Yoni-nya. Alip sama Bak. Iya, Alip sama Bak itu. Terus, waktu suku Kures, enggak senang dengan itu, dibuat, miniaturnya lebih gede, yang namanya Jumroh itu. Tugu di Bandem itu, namanya Jumroh, lalu Yoni-nya hanya ditempelkan di Ka'bah, dari batu meteor yang hitam, yang tengah lubang itu kan punya ibu. Nah, makanya, di dalam Al-Quran itu, orang yang kesana itu, kalau enggak ngerti ya, repot ya. Suratnya, surat An-Anfal, ayatnya 35. Barang siapa pergi ke Baituloh, dan berdoa-doa keliling, tak ubahnya orang bersiul, dan bertepuk tangan. Mereka kan kukufur, dan rasakanlah, asap dariku, karena engkau ingkar. Karena, seperti Rasulullah, membimbing kita, yang kita hormati itu siapa? Ibumu, 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 bapakmu. Tuhan itu siapa? Ya ibu bapak kita. Terakhir disuruh ngulangi pesan itu ya, lima pesan dari Sidarta tadi ya. Apa tadi ya? Lima pesan dari Sidarta, satu, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Oke, siap, siap, siap. Yang jati, terima kasih banyak, atas waktunya. teman-teman luar biasa, senang ini banyak sekali. Terima kasih sahabat-sahabat ngajiroso. Jangan pray-praya terus, buka terus ngajiroso. Dan doakan, yang itu masih bisa ngeceh terus. Terima kasih sahabat-sahabat ngajiroso. Kepala terus ngajiroso. Terima kasih. Terima kasih.